Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Tidak, kalau belum balik tidak batal Jadi ini maksud wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imbroah Makanya imbroah artinya wanita yang sudah balik Kalau masih anak kecil, main-main di depan kita itu tidak batal Insya Allah tidak batal Bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya umamah, anak perempuan Dari Zainab ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi Dan itu di depan Nabi SAW Itu tidak masuk insya Allah, kecuali yang sudah balik Dan ini kalau lewat ya Kalau lewat Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan Kalau Aisyah Rulona mengatakan Saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam Pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW Dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya, dipindahkan Itu tidak batal Karena Aisyah Rulona lagi tidur, tidak sadar kakinya terlintas Ya karena kecilnya ruangan Maka Nabi SAW lagi sholat itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau Dan beliau tidak menganggap itu Membatalkan, dipindahkan Ini maksudnya memotong memang lewat Lewat Terima kasih Terima kasih Terima kasih